Have you ever fell? Are you listening? Anandito Dwi, selebgram sekaligus penyanyi muda dengan suara merdu, ternyata menjagukan Marion, Jula, Gia, dan juga Bianca Jodi dalam ajang Indonesia Idol. Apa yang menarik dari sosok tiga kontestan itu? Menurutnya, mereka bertiga dapat lolos sampai babak tiga besar. Selain suaranya bagus, mereka juga memiliki banyak viewer di Youtube. Kalau lihat kiprah mereka sampai tayang ulang di Youtube, nah tiga itu yang sampai di atas 5 juta viewer. Ungkap Anandito Dwi saat berkunjung ke redaksi E-News ID gedung E-News Center Kebun Siris Jakarta Pusat. Menurut Dito, kontestan Indonesian Idol tidak hanya dituntut memiliki skill, namun harus mampu membuat masyarakat terpukau. Jadi kalau lihat dari traffic Youtube, Instagram followernya mereka adalah salah satu yang diminati dan disukai sama masyarakat. Ucap Anandito. Jika ditanya siapa yang pantas untuk menjadi juara satu Indonesia Idol, Dito menjagukan Marion Jula. Dito mengaku suka dengan Marion Jula sejak pertama kali mendengar Marion Jula menyanyi di awal audisi. Marion dinilai memiliki ciri khas dalam bernyanyi. Kayak udah jatuh cinta aja, dia harusnya di X Factor malah karena emang suaranya bagus. Enggak nyanyi biasa, bikin nada sendiri, cara nyanyinya sendiri. Ucap Dito. Dito juga memprediksi, dia dan Marion Jula dapat bertahan di industri musik Indonesia karena disukai oleh masyarakat. Karena mereka bukan penyanyi biasa, biasanya kan nyanyi ada yang pakai skill, ada yang pakai power. Kalau dia sama Marion tuh nyanyi santai pun sudah tahu suaranya yang khas, kata Dito. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan seputar Indonesia Idol. Jangan lupa like subscribe di channel ID Artis. Terima kasih dan salam.